Hai hai guys jumpa lagi di channel kami Ranteknis di sini ada modul LED ini modul kuisinya untuk lampu LED ya di sini ada input dan ada output ya untuk melandakan dia input output di sini ya di modul itu ada tertera ya positif negatif ya ini memiliki tegangan 12 hingga 24 volt artinya sumber tegangan di sini adalah input dan untuk output itu ada tulisan LED ya ada di sini positif yang merah yang tanda negatif yang hitam dan di sini ada tiga tombol ya tombol mode demo tombol speed dan tombol light ya tombol mode itu fungsinya adalah untuk menentukan ya tipe lampu LED yang akan dibuat bergedip dan speed adalah untuk penyaturan kecepatan bergedipnya LED dan light itu adalah fungsinya untuk menormalkan kembali lampu yang diset dengan di sini kali ini kami mau mencoba pada lampu LED di sini ada lampu LED 12 volt ini lampu LED sangat terang ya dan memiliki polaritas polaritas positif negatif di sini ada tanda tapi dia ada berupa ya udah perutnya ada positif positif ya dan ini ada lampang negatif di mana kali ini di katanya di sini langsung saja kita ambil pertegangan dari baterai atau Aki di sini ada tegangan ya ya jadi ini adalah positif sangat menyalakan mata dan tentunya sangat panas yang akan dibutuhkan lecing ini membutuhkan pendingin karena ini lampu led menghasilkan panas panasnya luar biasa jadi diperlukan pendingin langsung saja ini led tadinya ini tidak berkerip ini positif, ini negatif dia menyalas saja jadi ini coba kita buat dengan modul led supaya led ini berkerip disini tadinya sudah saya jelaskan untuk inputnya itu berada di tulisan 12 yang ada belum pakol ini untuk ukur langsung saja ini ada yang positif dipasangkan ke positif ini positif ini input sementara hanya sebagai contoh ini adalah negatif yang hitam ini langsung diingatkan saja input sementara dan untuk sebagai contoh nah ini input sudah dipasang lalu kita pasangkan di lampu led lampu led itu memiliki polaritas ya disini ada positif ini yang positif sebelah kiri saya itu positif ini nampak ya di lambangnya ini ya positif plus harus dipasangkan ke yang merah ini keluaran output ya dari modul ini input dari sumber tegangan ini output lalu ini dipasangkan ke lampu led langsung saja disini ada lubang dimasukkan jadi jika Anda mau men-solder nya langsung juga bisa tapi ini hanya untuk sementara atau untuk sebagai contoh ya langsung saja saya pintarkan seperti ini yang satunya lagi itu adalah negatif harus dipasang ke negatif ya langsung saja saya pasangkan di nah jadi lampu ini berkedip ya dengan banyak mode jadi untuk melakukan mode ya kedip yang berbeda ditekan tombolnya ya disini ada jadi untuk mengatur kecepatan kredip ditekan tombol speed nah ditekan makin lambat tekan sekali lagi lebih lambat ditekan sekali lagi makin lambat tekan sekali lagi paling lambat ditekan sekali lagi lebih cepat ya ditekan sekali lagi makin lambat tekan sekali lagi makin lambat makin turun makin lambat dan kembali ke makin cepat ya Anda harus memakan tombol speed Untuk menormalkan kembali Dengan keadaan tidak berkedip Itu tekan tombol like Ini ada tombol like Itu normal ya Ini tombol like Tekan mode yang Anda inginkan Untuk kedip yang berbeda Ini efek dari kamera ya Jadi Kedipnya berbeda-beda Jadi Anda tinggal mengaturnya saja Di tombol ini ya Jadi fungsi modul ini adalah Membuat led yang tidak berkedip Menjadi berkedip seperti Lampu led ini Ini mengapa saya menggunakan Ini adalah pendingin Supaya tidak panas Jadi untuk mengatur kecepatan Kedipnya tekan tombol speed Di tombol modul Ditekan ini makin lambat Makin lambat Tekan sekali lagi Makin lambat Tekan sekali lagi lebih lambat Tekan sekali lagi Makin cepat Makin lambat Makin lambat Makin lambat Berputar dia ya Terus makin lama Makin kencang Ini kita buat mode lambat ya Lambat sekali Jadi jika Anda menggunakannya Di sepeda motor Ini Cocok sekali ya Apalagi dipasang di Windshield Atau dipasang di belakang Sepeda motor Atau mau dipasang Ke kolong sepeda motor Ya Jadi Atau juga mau dipasang Di lampu sen Ya Terserah Keinginan Anda Ya bagi Ya penyuka Ya Atau hobi Ya tentang Atau menggunakan lampu led Pada motor Kesayangan Anda Ya Jadi Demikianlah Ya mengenai tutorial Modul led Yang dipasangkan Ke led 12 pol Ya 10 watt Ini led tunggal ya Ini led tunggal Jadi Tinggal mengatur Mode nya Di tombol mode Ya Seperti ini ya Tinggal mengatur Kecepatan di tombol speed Nah Nah Tekan berkali-kali Jadi kayak Kilatan ya Jadi tekan Tombol mode lagi Untuk mode lain Tinggal tekan Tombol speed Untuk mengatur Kecepatan Berkedipnya Lampu led Nah ini yang Paling kencang Ya Mata saya Jadi silau Ya Jadi sangat cocok Digunakan Untuk Di kendaraan Pribadi Anda Ya Jadi modul ini Mempunyai Kabel input Ini ya Kabel input Yang dari sumber tegangan 12 pol aki Dan memiliki Kabel output Ya Untuk menghubungkannya Ke lampu led Ya Lampu led Terserah Anda Mau menggunakan Tipe-tipe led Bagaimana Ya gitu ya Banyak model lampu led Di pasaran Ini seperti ini ya Ini lampu led juga Boleh dihubungkan Ke sini Ya Mau berapa lampu Juga bisa Asal di paralel Ya Juga Lampu Warna ini Merah Ya Banyak Jual di pasaran Ya Jadi ini ada Lampu putih juga Tergantung Keinginan Anda Menggunakan Lampu led Untuk apa Ya Tapi Sekarang ini kan Tidak berkedip Jadi untuk berkedip Menggunakan modul Modul Lampu led Ya ini Yang memiliki Tiga tombol Fungsi Ya seperti yang saya Jelaskan tadi Jadi tinggal tekan Tombol mode Maka Tipe kedipnya Bisa berubah Ya Ini kayak butuh Jadi tinggal tekan Tombol speed Untuk mengatur Lambat dan cepatnya Berkedip Jadi Bisa diletakkan Di headsink Ya Ada headsink Ukuran kecil Ada headsink Ukuran besar Ya Contohnya Disini ada headsink Ukuran Kecil Ya Dipasang disini Sangat cantik Dan sangat cocok Ya Bisa dikasih Apa Lim ya Lim Atau pasta Ya Untuk melengkitkan Lampu led ini Ke Ya Head sink Ya Atau pendingin Ya Lihat ini Sangat kecil ukurannya ya Ini nampak ya Jadi tinggal dipasang disini Ya Jadi Lihat ini sebenarnya Tidak berkedip Jadi Dipasang modul Biar berkedip Ya Oke Sebor Inilah tutorial Yang saya berikan Sedikit Mudah-mudahan Bermanfaat bagi anda Ya Jangan lupa Subscribe Like and share Dan bagikan video tutorial ini Kepada teman-teman anda ya Terima kasih anda telah menonton Salam Sobar Sobar Terima kasih telah menonton Sampai jumpa